selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angka-angka mililiternya ada angka-angka skalanya tetapi tetap kita harus menggunakan gelas ukur untuk pemukuran volume dalam mengambil dan memasukkan larutan hendaknya kita lakukan dengan hati-hati setelah itu akuades yang kita ukur pada gelas ukur kita letakkan ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml kemudian dalam larutan akuades kita teteskan betatin beberapa tetes hingga warnanya merah pekat nah kemudian kita masukkan 1 butir vitamin C sambil kita aduk menggunakan spatula dalam pengadukan nanti kita akan melihat perubahan warna dari yang awalnya itu adalah merah pekat kemudian ada perubahan warna menjadi bening atau tidak berwarna dan disini membuktikan bahwa terdapat reaksi antara betatin dengan vitamin C kenapa larutan betatin berubah warna menjadi bening nah ternyata hal ini dikarenakan terjadinya reaksi reduksi antara betatin dengan vitamin C betatin mengandung yang iodin dengan rumus molekul I2 sedangkan vitamin C mengandung asam asporbat dengan rumus molekul C6H8O6 ketika betatin dicampurkan dengan vitamin C akan bereaksi dan memiliki persamaan reaksi sebagai berikut yaitu C6H8O6 plus I2 menjadi C6H6O6 plus 2I min dan 2H plus hal inilah yang membuat larutan tersebut berubah warna menjadi bening hal ini juga menunjukkan bahwa pada percobaan reaksi antara iodin dengan vitamin C merupakan reaksi reduksi senyawa yang bereaksi atau reaktannya yaitu C6H8O6 dan I2 hilangnya warna merah pekat pada larutan betatin disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air terikat oleh vitamin C dalam hal ini terikat oleh asam asporbat selamat menikmati